Semester kedua akan menjadi pembuktian pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan targetnya di 5,2%. Ketika konsumsi masyarakat tidak bisa lagi diandalkan, pemerintah kini berharap pada investasi swasta dan belanja modal bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi global telah menyeret Indonesia ke kondisi yang sama. Sejak 2012, ekonomi Indonesia terus melemah. Tahun 2014, ekonomi tumbuh 5,01% dan kuartal pertama tahun ini ekonomi hanya tumbuh 4,7%. Tanda-tanda perbaikan ekonomi domestik masih lemah, terlihat dari pertumbuhan laba yang melambat dari beragam sektor industri. Sementara dari luar negeri, pelemahan ekonomi Tiongkok dan perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang membuat gonjang-ganjing di pasar modal masih menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam stabilitas ekonomi. Dengan memperhatikan kondisi yang ada, pemerintah mengedepankan stabilitas makro. Langkah ini ditempuh agar jika terjadi kejolak ekonomi dunia, Indonesia tidak akan kolaps. Rumpuan harapan pemerintah kini pada realisasi investasi swasta dan belanja pemerintah. Secara keseluruhan, realisasi belanja modal pemerintah hanya Rp30,2 triliun, dari pagu Rp275,8 triliun. Betul belanja modal itu masih 15% ya di semester 1, tapi dengan mengikuti pola berulang, saya katakan tidak ada yang berbeda. Ini pola berulang, belanja modal akan naik pesat di semester 2 khususnya di 2004. Kami masih punya keyakinan belanja modal itu bisa 80-85%. Jadi kalau belanja modal yang naik dari 15 katakan ke 85%, berarti ada yang kenaikan kira-kira 70%. 70% belanja modal yang naik inilah yang nanti kita harapkan membuat perkembuan di semester 2 akan lebih baik dibandingkan semester 1 yang tadi belanja modal yang dikatakan baru 15%. Otoritas Moneter Bank Indonesia membenarkan langkah pemerintah untuk mengedepankan stabilitas ekonomi. DI menilai fundamental ekonomi Indonesia lebih kokoh menahan kejolak ekonomi dunia. Kita akan selalu terjaga inflasi itu rendah dan stabil. Dan kedua, kita lihat di transaksi berjalan. Transaksi berjalan yang sebelumnya kita mengalami kondisi yang cukup tinggi, itu misalnya di kuartal kedua di tahun lalu itu masih 3,9% terhadap GDP. Sekarang kita perkirakan akan ada di bawah 2,3% dari GDP. Itu adalah kondisi transaksi berjalan. Dan kita juga lihat raca penggayaran dan raca penggagangan. Dimana raca penggagangan Januari sampai itu ini dalam keadaan surplus. Realisasi kebijakan pemerintah Joko Widodo untuk mendorong ekonomi bangsa terus dinanti. Namun pemerintah harus waspada dengan pelemahan daya beli masyarakat yang terus melemahkan konsumsi masyarakat.